memahami autisme bukan sesuatu perkara yang sulit. Contohnya, parents yang akan menjadi anak super kita saat ini, itu adalah gak ngerti sama sekali tapi dengan gigi, dengan terus-menerus, konsisten, melakukan segala sesuatu yang untuk anaknya, akhirnya beliau saat ini sudah memahami mengenai autisme, menangani sendiri anaknya, dan tidak hanya itu, bahkan menjadi tempat konsul buat parents yang lain. Salah satu cara kita untuk bisa sampai ini, pokoknya kita selalu kompak dan selalu mengkomunikasikan sekecil apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, ayah bunda dimanapun Anda berada kembali lagi berjumpa dengan podcast Rumah Terapi dan Homeschool Total Mind Learning untuk edisi hari Rabu, sekarang ya kalau saya gak salah hari Rabu tanggal 31 Mei dan untuk ayah bunda sekalian dimanapun Anda berada saat ini bisa melihat juga di layar saya tidak sendiri, didampingi oleh tim Terapi Tidak Educator dari Rumah Terapi dan Homeschool Total Mind Learning, ada Bu Izmi di situ Hai Bu Izmi Ada Ibu Opi di situ Halo Ibu Opi Ada Bu Rahman di situ Joket dong Bu Rahman Dan terakhir ada Bu Rezika Apa kabar Bu Rezika? Oke, dan tidak lupa bahwa acara ini adalah sebagai sesi untuk memberikan edukasi Ada Bu Emi, Bu Emi belum disapa ya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ya seperti biasa adalah bertujuan untuk memberikan edukasi, inspirasi, dan juga informasi tentang isu seputar anak berkebutuhan khusus Buat ayah bunda di seluruh nusantara dari Aceh sampai Papua Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan kemampuan menangani anak spesialnya sendiri di rumah Oke Ibu-ibu TX sekalian Sambil kita menunggu bintang tamu kita Narasumber kita saat ini Jadi saya mau cerita sedikit bahwa Narasumber kita yang saat ini itu adalah seorang yang sangat spesial sekali Sangat spesial Buat saya ini sangat spesial Buat saya ini sangat spesial Buat saya ini tahu nggak siapa ini orangnya? Siapa itu Pak? Inisial Saya kasih inisialnya itu ya Saya kasih inisialnya itu ya Inisialnya adalah E-M-Y Yeay E-M-E Bukan dong Pak itu T-E-nya Mungkin kombinasi dari huruf yang sama atau apa Yang menarik Saya tertarik dengan beliau ya Karena ibu ini menunjukkan suatu kegigihan untuk belajar Karena beliau mendapati anak khusus Anak berkebutuhan khusus Dan tidak memiliki keilmuan wawasan sama sekali Bingung Akhirnya berkonsultasi dengan banyak tempat Banyak pihak Dan masing-masing memberikan diagnosa yang berbeda-beda Namun ada satu kekuatan yang luar biasa Di dalam keluarga ini Yaitu adalah Dari ayah dan ibunya Benar-benar kompak Sedemikian rupa Tadinya anaknya itu Kurang menunjukkan Apa namanya Perkembangan yang luar biasa Perkembangan yang pesat Justru banyak sekali Kemunduran Bukan kemunduran Maksud saya Hal-hal yang kurang Seperti regulasi emosi yang sangat buruk Di rumahnya itu TV 4 4 hancur TV segede-gede kapan 4 hancur Handphone sudah 5 Itu hancur Kalau anaknya sudah ngamuk Pada saat itu Itu bisa sedemikian parahnya Konsekuensinya untuk benda-benda di rumah Sama dengan kegigihan Lalu dengan kekompakan Dan mereka melalui itu semua Sampai akhirnya Sekarang anaknya sudah mencapai suatu progres yang sangat luar biasa Ini adalah sebenarnya bisa menjadi contoh Untuk ibu-ibu yang lain Bahwa memahami autisme bukan suatu perkara yang sulit Contohnya Parents yang akan menjadi narasumber kita saat ini Itu adalah gak ngerti sama sekali Tapi dengan gigi Dengan terus-menerus konsisten Melakukan segala sesuatu yang untuk anaknya Akhirnya beliau saat ini sudah memahami Mengenai autisme Menangani sendiri anaknya Dan tidak hanya itu Bahkan menjadi tempat konsul Buat parents yang lain Siapa dia? Beliau adalah orang tua Arsaka Anaknya itu adalah Arsaka Arsaka usia berapa ya? 8 tahun 8 tahun ya Yaitu orang tua Arsaka Yang kita akan munculkan Yaitu adalah Pak Rohmani Dan Ibu May Sarah Oke Nah mudah-mudahan Sesi ini akan segera bisa memberikan Manfaat yang besar Buat parents kalian Dan tanpa berpanjang lebar Saya mengaturkan Selamat menyaksikan Hari ini Bercerita Kedatangan Amu Yaitu adalah Ibu May Dan Pak Rohmani Kalau saya tidak salah Takutnya saya salah Nanti kalau saya salah Salah kan saya Biar saya menggap api Dan Jadi Artinya adalah Dari Tim Kerapidik Educator Juga hadir Di layar Dari Bapak Ibu Banyak sekali dari orang tua Yang ada di grup Maupun yang Kontak langsung Kepada kami Bertanya Terkait dengan Bagaimana edukasi Dan terapi Terkait dengan Anak berkebutuhan Anak autistik Nah Para Bapak Ibu Sekali Anak Ayah Bunda Saat ini Bersama kita Hadir Ibu May Dan Pak Rohmani Yaitu adalah Perempuan dari SAKA Anak spesial Anak berkebutuhan khusus Dan malam ini Kita akan berbicara Panjang dan lebar Terkait dengan Bagaimana Terkait proses Edukasi Terapi Dan berbagai isu Terkait dengan Anak berkebutuhan khusus Nah sumber kita Sekarang adalah Orang tua SAKA Yaitu adalah Bapak Rohmani Dan Ibu May Nah tanpa berpanjang lebar Kita langsung mulai saja Ke beberapa pertanyaan di awal Ibu May Ibu bisa ceritakan sedikit gak Seperti apa sih Profil dari SAKA Saat ini Seperti apa SAKA itu SAKA ini Saat ini ya Pak Kalau Dibilang Lebih baik dari dulu ya Dia lebih baik Jadi SAKA ini kan Memang Di awal ini kan Gak bisa Saat ini Autis Namun Lebih apa ya Semakin Saat ini ya Semakin bertambahnya usia Dia semakin tenang Dibandingkan dengan dulu Yang Apa Aktif Terus gak bisa Dia Gak ada Apa Atensi Kalau untuk saat ini Lebih baik Saat ini Kondisi SAKA sudah Jauh lebih baik ya Ya Semakin bertambahnya usia Semakin lebih baik Pak Kalau ditajam Saat ini Profilnya Kalau beda dengan dulu Kalau dulu kan Masih Gak ada Atensi Masih suka Lari-larian Kalau sekarang Udah lebih tenang Bahkan Di sekolah pun Dibilang sekarang Jadi pendiam Di rumah pun Iya Jadi pendiam Jadi dulunya Hiperaktif mungkin gitu ya Sekarang sudah jauh lebih tenang ya Sekarang sudah jauh lebih tenang Oke Dari Pendari Pupi mungkin ada Tambahan Terkait dengan kondisi SAKA Yang kami Berlaku Sekarang ini SAKA Komunikasi lebih lancar ya Sebenarnya Lebih Lebih Memahami situasionalnya Keadaan sekitar Lebih 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 Seperti Seperti Misalkan Saya mau kemana Dengan baju apa Tujuan Untuk mana Dia ngerti Saya mau ke masjid Bajunya apa Saya mau kantor Bajunya apa Saya mau hanya sekedar Main Bajunya apa Kalau saya pakenya Hanya kaos Selana biasa Tapi mau kemana Kalau saya agak sedikit rapi Tapi mau ke kantor ya Kalau saya pakai jubah Sekolah di mana Udah begitu Udah peduli dengan Dengan Kegiatan kita Sehari-hari Sudah bisa melihat ya Artinya Pak Kaya itu Peruntukannya untuk apa Ya Silahkan Saya gak pakai baju Dia bilang Tapi pakai baju Malu kalau gak ada baju Dia bilang gitu Banyak sekali Perubahan Oke Jadi Kalau di awal-awal Kalau tadi kan Bapak Ibu sendiri Bilang bahwa Sudah banyak perubahan Tapi Kondisi awal itu Seperti apa sih Kusaka Kondisi awalnya itu Dulu itu Minim sekali Kontak Pak Terus Dipanggil juga kan Gak respon Terus Lebih senang sendiri Dengan Punya-punyian itu Tutup ping Kalau ketemu orang Apa namanya Menghindar Tutup matanya Tutup mata Gini-gini gitu Jadi Apa Sangat-sangat minim Interaksi lah Gak bisa interaksi Sama Tidak peduli Cuek Oh Sampai lagi Ya itu Gak bergaul Gak bisa bergaul Jadi Tuh Gak bisa dengar suara-suara yang Besar Jadi Langsung masuk rumah Senangnya di dalam kamar Kunci pintu Gitu Jadi Apa Benar-benar Jauh dari interaksi lah Gak mau Oh iya Untuk ayah bunda Sekalian yang Hadir di sesi Zoom kali ini Sekedar informasi Sakanya adalah Anak tunggal ya Bume ya Iya Anak tunggal Usianya Usianya berapa 8 tahun Sekarang Usianya 8 tahun Sekedar informasi Supaya ayah bunda Nanti bisa Ikut tahu Latar belakang Daripada Silahkan nanti Iya Ya pokoknya Kalau dulu itu Kondisinya Seperti itu ya Terus Susah dikendalikan Susah dikendalikan Tentu arah ya Misalkan dia mau Mau kemana juga Asal-asal aja Jalan-jalan Tujuan kemana Yang dia keluar Dia Ngapain gua gak jelas Temu orang gak Mau ada tujuan gak Jalan juga Tentu arah Emosi Emosi juga Banting barang Banting barang Lepar-lepar Lepar barang Kita apa-cahin TV Banyak TV Habis Empat TV Empat TV Empat TV Empat TV Empat TV Empat TV Enggak boleh ada barang Jadi pokoknya barang Semoga gak ada Jadi ketika dia Emosi Dia tuh bingung Bahkan kalau gak ada barang Meja sama dia Mereka Ya Jadi Kami sebenarnya Bersambung Itu Susah Kami kebingungan Kita lagi Cakap Cakap Bersambung Batu Batak Saya pernah ditipu Bantu Saya bocor Sampai bocor Dulu Sangat seperti itu Jadi Sangat-sangat Gak bisa Dikenalikan Emosinya luar biasa Sebenarnya Pemicu emosi Sapa Pada saat itu Apa Pemicunya Dia tuh Karena verbalnya Belum banyak Dia masih Pasih Sedikit-sedikit aja Jadi Kalau yang saya rasa sih Karena dia Verbalnya Belum ada Belum banyak Jadi Minta sesuatu Dia masih marah Jadi Dengan marah Nangis Terus Nggak dikasih Pokoknya ambil barah Jika dilempar Di cakar Kadang dijemput Saya Karena Dia merasa bahwa Kok orang Nggak ngerti-ngerti Mungkin ada pertanyaan Silahkan Silahkan Saya tadi melihat Ada beberapa Yang ingin bertanya Sepertinya Silahkan Bu Emi Bu Ismi Dan lain-lain Halo Bu May Halo Tunggu siapa ya Bu Jadi Jadi Sebenarnya Karena Kebetulan Saka ini kan Dari dulu Juga dari kecil Emang Deket sama Papi Terus Sama saya Juga deket Jadi Salah satu Cara kita Untuk Bisa Sampai ini Pokoknya kita selalu Kompang Dan selalu Mengkomunikasikan Sekecil apapun Jadi misalkan Papi lagi Pergi nih Lagi-pergi Lagi kerja Terus saya kan Di rumah Dia itu tetap Pantau gitu Misalkan lagi apa Kita jadi Kira-kira video Karena dia pun Juga khawatir kan Khawatir kayak Kamu nanti disana Bisa gak Cuma berdua Saka Nanti kamu Gimana Jadi dia selalu Kontrol Walaupun lagi keluar Terus Nanti kalau Mas udah di rumah Itu evaluasi Barang-barang Jadi Tadi Saka begini-gini Terus gini-gini Jadi saya Kasih report Dan begitu pun Ketika saya lagi Pergi keluar Sebentar Ditutup ke Papi Ya Papi juga sama Report Kadang kita video call Jadi Ini sih komunikasi Selalu komunikasi Gak putus sih Komunikasinya Jadi Kalaupun kita lagi ada Masalah berdua Lupain aja dulu Kita lusin anak aja dulu Jadi intinya Komunikasi Selalu ya Setiap detiknya Bisa dibilang Setiap penit Kita gak kelewatan Saka Jadi Gak sama Papi Gak sama Mami Even Mami sibuk Atau Papi sibuk Tetap dia Dipegang sama kita berdua Gimana puncangannya Ya Memang kalau dikatakan Dibilang Report Ya kita bisa bilang Itu report ya Tapi kan Balik lagi Namanya kita udah Komit Kita udah Pengen mencakai Sesuatu yang Yang memang lebih baik Jadi Serepot apapun Seberat apapun Pokoknya udah Kalau lagi capek tuh Ya saling Ya udah Ya udah Yuk Barang gitu Gitu aja sih Jadi Lebih banyak ngobrol Komunikasi Setiap Setiap Pokoknya setiap Pergerakan saat tuh Kita gak pernah lewat Jadi selalu komunikasi Ya Kebetulan saya juga kan Tipe Bapak yang sayang sama anak Maksudnya Maksudnya saya Maksudnya saya 24 Maksudnya Maksudnya saya Tau sangat terus Saya tuh setiap menit Setiap detik Kontrol Saka terus Karena takut dia hilang Takut dia Pegang beda-beda Yang berbahaya Entah itu pisau Entah itu setruk Entah itu Keluar kemana Saya selalu Mata saya terus Sama dia terus Jadi intinya sih Berduanya Kita udah komit Jadi apapun Maksudnya Yang paling utama Ya Saka gitu Jadi dia lagi meeting Aku lagi ada Bisnis apa Pokoknya Yang terpenting Saka Mau lagi meeting Kalau sakris oke Nggak jadi masalah Saka bisa itu Tapi tetap Terus Kontrol gitu sih Itu sih Pokoknya full Kita 24 jam Saka tidur pun Kita lihat Jatuh atau enggak Enggak mungkin Itu masih saya bang Jadi kalau menurut Bu May Ya Artihannya Papi sangat Konser dan sangat Membantu sekali ya Dalam Jadi support Makanya tadi saya bilang Support dari Apa Pasangan Memang Jadi kunci ya Maksudnya kalau saya Cuma sendiri Itu kayaknya Enggak mungkin bisa sampai Sebagus ini Perkembangan Saka Karena biar gimana pun Kan kita Anak berdua Ya kita Kurusnya berdua Jadi dan dia pun Komit bahwa Kalau ada hal terpenting Apapun Misalkan Saka Lebih didahulukan Daripada yang lain Jadi dia bisa Memposisikan Dia kita berdua Bisa memposisikan Yang mana Menjadi prioritas kita Oke Dan karena Pertanyaan ini Menjadi menarik Karena banyak sekali Daripada orang tua ABK Yang utamanya Bundanya Merasa bahwa Kepengurusan Anak berkebutuhan Khusus Seolah-olah Adalah menjadi Tanggung jawab Ibunya Sementara ayahnya Adalah mencari Nafkah Begitu ya Jadi pada Kondisi Saka Tidak demikian ya Itu yang Bapak Ibu Mau sampaikan Demikian Dari Bumeng Tapi balik lagi Prioritas itu Jadi ada Ketika Saya juga Saya tinggalin Semuanya Saya tinggalin Beberapa Bisa Sampai Ada Beberapa Wanda Juga bilang Emang bisa Ditungur Sendiri Oh bisa Ya Karena Dibantu Sumpah Dari Papi Jadi Apa ya Kita Jalan gitu Berjalan aja Terus Kalau dibilang Sibuk Sibuk Terus Cuman kita ada Yang namanya Cukup gitu Kayak Dia mengejar terus Misalkan Contoh Cari nafkah Tapi kalau ketika Kita bisa Memposisikan bahwa Ya sudah Ini lebih penting Anak ini Lebih penting Jadi kita bisa Memposisikan bahwa Ya sudah Ini bisa ditinggal Kita tidak terlalu Yang ngoyo Tidak terlalu Ngoyo untuk Jok seras Yang penting Ini aja Sepuanya Karena prioritas Kita pertama Di Saka Ya itu Yang kita Jalankan di awal Itu udah Komitinya kita Jadi Kita tidak akan Merubah itu Oke Jadi Demikian dari Ibu Mei Ibu Spesifik Itu kan artinya Kalau kita Mengacu kepada Ciri-ciri Atau karakteristik Autisme Menurut DSM 5 Itu ada Yang disebut Sebagai Permasalahan Pada perilaku Permasalahan Pada komunikasi Dan sosial Dan permasalahan Pada keberfungsian Keseharian Nah utamanya Pada Saka Menurut Bu Mei Dari tiga hal tersebut Saka itu Kriterianya Seperti apa Karakteristiknya Seperti apa Di awal Sosial Sosial Jadi Paling Gak bisa Kalau ketemu orang Jadi Sampai ada Misalkan ada kurir Atau ada Orang nganterin Aqua Ke rumah Bisa sampai Dia masuk ke kamar Dia tutup Jadi benar-benar Anti Ketemu orang Jadi Gak bisa ketemu orang Itu yang paling Yang paling Sangat-sangat Apa Terlihat di Saka Sementara Untuk Keberfungsian Keseharian Berfungsian Keseharian Baik di rumah Maupun di sekolah Menurut Bapak Ibu Bagaimana Ada masalah Gak Saka Pada awalnya Pada awalnya Awalnya dulu Gini Jadi Pas Usia Dua tahun Setengah Itu kan Saya memutuskan Untuk masuk Playgroup Karena Di usia Dua tahun Saya melihat Memang Berbeda Dengan Kebanyakan Anak Di usianya Mulai Dua tahun Akhirnya Saya ambil Ambil Kutusan Untuk Coba Masukin Playgroup Untuk Sosial Tadinya Nah ketika Berjalannya Di sekolah Ditemukan Memang Guru-guru Bilang Bahwa Ini Saka Memang Berbeda Jadi Di usia Genap Tiga tahun Ada Tes Psikolog Ke sekolah Ternyata Hasilnya Memang Saka Ini Perlu Kebutuhan Khusus Jadi Disarankan Untuk Klinik Tumpumbang Pada saat itu Saya memang Tidak langsung Ke Klinik Pada saat Tiga tahun Pas Tiga tahun Setengah Dia lulus Dari Playgroup Baru Saya Coba Ketumbang Itu Dan Di Diagnosanya Ade Pada saat itu Ade Ade Karena memang Aktif Aktif sekali Dia Lalu Kemudian Apalah Selain Saya Itu Memang Sekolah Sudah Memperhatikan Ada yang Berbeda Ternyata Selama ini Yang saya Rasakan Ternyata Benar Sudah Ada Tes Di sekolah Itu Dinyatakan Kita Ketumbang Dan Memang Di Diagnosa Ade Pada Usia Tiga tahun Delapan Bulan Tiga Tahun Delapan Bulan Jadi Diagnosa Pertama Itu Pada Saat Tiga Tahun Delapan Bulan Iya Ade Ade Kita Nggak Ngerti Banget Kan Itu Pada Saat itu Artiannya Adalah Permasalahan Tadi Kan Bumai 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 Kalau Seumpamanya Mendengar Suara Dia Menutup Teringa Nggak Mau Melihat Orang Berarti Menurut Bumai Ada Gangguan Parasensurik Nggak Ngerti Gampuan Sensori Entah Itu Bumai Cuma Kiri Sama Papi Nangis Nangis Dia Tutup Telinga Terus Jadi Merasa Nggak Nyaman Dengan Suara Bising Mungkin Gitu Apakah Suaranya Sinyang Tidak 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 Tahun 8 Bulan Dia Pertama Dibawa Klinik Tumah Kembang Dan Dikatakan Bawa ADHD Bagaimana Perasaan Bapak Dan Ibu Pada Saat Itu Emosi Apa Yang berkecamuk Di Dalam Bapak Ibu Pada Saat Itu Seperti Apa Menyadari Bahwa Ini ADHD Seperti Seperti Apa Perasaan Awal Awal Terima Ya Sedih 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 Anak Saya Beda Terus Sering Berfikir Terus Terima 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 Dan Kita saya masukin terapi dimanapun saya cari terapi yang bagus yang oke itu ada batas waktunya gitu ya Iya dari saya pernah sempet ngumpet kondisi ya jadi saya tetap masukin dia sekolah sekolah media jadi saya teman-teman enggak ada yang tahu polisi Saka ya taunya Saka biasa aja tipikal aja gitu nah cuma satu ketika saya pernah apa lagi di klinik tiba-tiba ada ada teman gitu kan saya ditanya bahwa mama Saka di sini ngapain gitu aku lagi ngantres Saka loh sekolah di mana terus di sini oh sebenarnya Saka kenapa gitu jadi nah dari itu saya langsung berpikir oh kenapa sih saya kok nyempunyiin kondisi Saka ya gitu pada saat itu saya pasti ada rasa malu gitu bilang sama teman kalau wastaka dia ada kebutuhan khusus dan tapi sebenarnya juga enggak ngerti kenapa saya harus malu pada saat itu cuman intinya yang saya rasakan saya belum terima kondisi Saka dan saya masih menutupi dari dari lingkungan apa sekiling saya gitu dan ketika ada teman tahu itu sampai rumah saya jadi berpikir oh kayaknya kayaknya nggak adil deh kalau saya tuh ngumpetin kondisi Saka emang kenapa gitu terus saya juga apa sholah saya doang saya bilang loh dia kan nggak nggak salah apa-apa gitu kenapa kenapa kan bilang kondisi yang sebenarnya aja nah dari situ saya mulai apa mulai up dari sosial jadi ketika saya up sosial media teman-teman banyak yang nanya loh emang Saka kenapa Saka kenapa Saka kenapa jadi yang saya dapatkan malah banyak support gitu jadi kayak nggak apa-apa ini kok hebat nanti Saka anak bayi anak soalnya jadi yang dulu yang saya takutin apa akan terkucilkan maksudnya dari teman-teman gitu kan teman-teman sebaiknya dia itu malah ketika saya up ya mereka malah support gitu jadi membuat apa saya jadi nggak nggak yang kayak melon-melo lagi gitu Pak jadi punya semangat baru harus ditambah lagi juga terus-terus cari-cari apa cari-cari info cari-cari info pokoknya gimana caranya udah denial udah lewat jadi fokus-fokus terus aja ke penanganan ini gimana gitu tapi pada saat itu masih target saya sampai itu ya sembuhnya gimana ya gitu sembuhnya gimana ya masih gitu nah ini ayah bunda dimanapun anda berada jadi ini ada suatu yang menarik nih untuk dipelajari bahwa sebenarnya kehadiran daripada anak berkebutuhan khusus bukan untuk disembunyikan ya Bu ya 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 makin di eksplos makin dibawa disertakan mempercepat pembaikan dan juga ternyata orang di luar sana tidak selamanya yang mengucilkan ya mungkin mereka juga ada beberapa yang sudah teredukasi kan sama apa anak berkebutuhan khusus ya cuman kan kalau kita kan parents kan cuma mikirnya pada saat itu ya takut-takut nanti gimana anak kita dipulih nanti gimana gitu jadi saya nggak mau anak saya menjadi pusat perhatian ini pusat perhatian yang nantinya akan ih kok beda kok beda gitu jadi saya diam gitu selama ada setahun gitu saya dibajak saya mulai up Saka tuh sekitar 5 tahun deh 5 tahun saya baru up ya dan dan temen-temen tau Saka berkebutuhan khusus gitu ya karena sebelumnya saya sempat menyebutkan kondisinya jadi saya sama papi cuma berdua aja gitu yang apa yaudah dia terapi dia terapi gitu setahun lebih ya sekitar setahun jadi pas 5 tahun itu kan dia masuk TKB langsung TKB itu saya mulai-mulai up dia itu pas TK 5 tahun oke dari ibu-ibu TE kayaknya ada yang mau ditanyakan silahkan terkait dengan bagaimana perasaan yang paling utama kan adalah orang tua sebagai garda utamanya kan kalau orang tuanya kemudian kolaps ya karena kemudian merasa bahwa kenapa saya ya kan kenapa saya yang dapet begitu kan nah ini bagaimana anaknya begitu kan nah silahkan pertanyaan ibu-ibu ibu-ibu Ibu, apa ya, diperasakan Soal menarik misaka yang spesial Tantangannya banyak banget Masya Allah Yang pasti kan sabar ya Dituntut untuk sabar Sabar ya, sabar Tata batas Tinggi banget Terus perjuang Perjuangannya juga Terus tenaganya Terus mikirannya Energinya, semua-semuanya Ya, termasuk apakah teri Ya, pokoknya semua-semuanya Itu buat kita tantangan Cuma, ya, balik lagi karena kita Men-support satu sama lain aja Jadi, kita bikin kuat sih Ini, Sarah sedang bicara ya, Bu ya Di latar belakang, kita Iya, sekarang ini Itu dia lagi monday-monday-monday Memperhatikan, dia kadang-kadang dengarin kita Selain itu dia makan, memil Jadi, dia muter-muter memperhatikan Tapi, nanti setelah ini, biasanya dia nanti Nanya, mana Pak Yampang Biasanya gitu Nanti kita kasih tau tadi Habis ini, habis ini, habis ini Kita ceritain Jadi, selain daripada Sabar ya, yang tadi dibilang bahwa Plus, plus, plus Lalu kemudian juga ada Apa tadi Berbagai pengurusan Tenaga, waktu, dan lain-lain Tapi ngomong-ngomong Saka tuh, waktu Di usia tiga tahunan Ada gak Kesulitan tidur? Tidurnya Memiliki gangguan Ada gak? Kesulitan apa, gimana, Pak? Gangguan tidur Ada, ada Jadi, usia Usia saka empat tahun itu lagi Lagi susah-susahnya Jadi, empat tahun Ke lima tahun Empat tahun ke lima tahun itu gangguan tidur Yang bener-bener lagi Jelek banget Jadi, dia tidur kadang jam satu Kadang jam tiga Kadang subuh Kadang jam Dua belas Pokoknya, maju mundur Maju mundur Itu gak beraturan Jadi, saya sampai pusing Jadi, papinya Jadi, papi tidur dulu nih Habis itu, laki Papi bangun Saya ganti yang tidur Sampai gitu Jadi, masing-masing Ada jam-jam ya Jagain saka Itu tidurnya Pada saat sekolah Umur lima tahun Itu sempat Masih-masih ada gangguan tidur Cuma lebih Lebih apa ya Lebih Misalkan jam 11 lah Gaknya, sampai jam 12 itu Pas lima tahun TK TKB Tapi pas empat tahun Terima tahun kan dia gak sekolah Kan full Terapi aja Jadi, dua tahun setengah Sampai tiga tahun setengah Itu kan pregro Terus, saya off-in Saya off-in semua Diterapi Semua Terus, baru mulai lagi TK itu umur lima tahun Cuma lima tahun Masih ada gangguan tidur Cuma Di bawah jam 12 Kayak misalkan jam 11 Setengah 12 Jam 10 Jarang banget Dia tidur tuh jam 7 Jam 8 tuh jarang Luar biasa Jadi, kembali lagi Dari ayah bunda Keterangan daripada Bumai Menunjukkan bahwa Sebagai orang tua Anak berkebutuhan khusus Tentu tantangan Cobaan Lalu kemudian sabarnya Benar-benar di uji Jam 2 pagi Gak jarang Kita naik mobil Dia minta muter-muter Jam 1 Papinya pulang kerja Jam 12 Anaknya minta jalan Diikuti Nau papinya Lu tidur ya Ya, lu tidur Kayak gitu Nah, jadi artiannya adalah Bahwa Ini menarik Karena pada kenyataannya Adalah bahwa Anak berkebutuhan khusus Tentu Secara finansial Secara statistik Itu kurang lebih Sekitar 4 sampai 6 kali Dibandingkan anak Non berkebutuhan Yang artiannya adalah Memberikan tekanan Kerekonomian bagi keluarga Di lain pihak juga Orang di luar sana Mungkin belum paham kan Tentang autisme Melabelnya Anak nakal Apakah diajarin Dengan orang Sudah susah Finansial Ditambah dengan Stigma sosial Yang kurang mendukung Wajar kalau Membawa stres Yang cukup tinggi Dan ada Relasinya dengan Tingkat perceraian Jadi artiannya Sekali lagi bahwa Permasalahan Anak berkebutuhan khusus Bukan hanya Permasalahan anaknya Tapi juga Permasalahan keluarganya Seperti itu Dari Bu May dan Pak Rumani Sudah memberikan Contoh yang luar biasa Untuk para orang tua Oke Baik kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Kalau Kalau saat ini Kita perhatikan Tahun 1988 Di RSTM Itu kan baru terdaftar Satu kasus autisme Kalau di Di RSTM Datanya ya Tahun 1988 Dan sekarang Itu adalah Tahun 2005 2020 Kalau saya tidak salah Statistiknya itu adalah Satu dalam 44 lahiran Jadi artinya Angkanya semakin Naik Semakin tinggi Salah satunya adalah Disebabkan karena Faktor makanan Yang banyak mengandung Kimia Banyak mengandung Apa namanya Pengawet ya Salah satunya PPA Yang sudah terbukti Karena terkaitannya Apa namanya Menghasilkan atau Menyebabkan autisme Propriotic Propriotic Asset ya Jadi kemudian lagi Kalau dari Saka Apakah ada Apa Alergi tertentu Terhadap makanan tertentu Dari Saka Ada apa Makanan alergi ya Saka Seperti daya Pak Jadi usia Seperti daya Saka tuh Jadi usia Saka 6 tahun Itu baru pertama kali Didiagnosa ASD Sampai sekarang Sudah terdiri ASD kan Jadi 3 tahun 8 bulan Sampai 5 tahun Itu kan masih Diagnosanya di hading Ketika Pesikiater Terus disaran kita Tes Alergi Apa Ternyata memang Saka ini kan Emang diharuskan untuk daya Jadi udah Apa GFCF SF ya GFCF SF Gluten free Sugar free Sama kasein free Jadi Disitu kan Kadarnya memang Udah sampai level Ada level tuh Sampai level 5 kan Sekitar 5-6 Jadi ketika Sudah masuk Ke angka 3 ke atas Itu udah Kadarnya udah berlebih kan Jadi Ada beberapa Yang memang Saka itu Harus menghindari Makanan itu Jadi dari hasil lab itu Ya kita Menjalankan diet Dan dietnya Diat ketat Jadi Selama 2 bulan 2 bulan pertama itu Saya Diatnya diet ketat banget Sampai Saka itu bisa makan nasi merah Jadi Ya Makanan nasi merah Walaupun dia sebenarnya Nasi putih juga masih gak apa-apa Gak ada lagi Tapi Saya coba Untuk nasi merah Dia mau Nah memang Setelah 2 bulan full itu Diet itu yang Setes pun Apa Gula Saya gak kasih deh Jadi kalau makanan diboreng juga Saya minyaknya yang sekali Tapi Dibuang Habis itu Banyaknya Banyaknya yang Sayur sama Rebus-rebusan Sayur masih makan ya Masih dimakan Karena saya tidak memberikan Makanan lain Jadi Gak ada Gak ada pilihan Itu tega-tega Sampai Sampai berhasil itu Kurang lebih 10 sampai 11-12 hari lah Itu dia masih tantrum Gak mau Tapi Tega-tegain Sampai saya nangis di dalam Aduh gimana Gak makan Tapi yaudah Demi kan Akhirnya sudah Berhasil kalau dia mau makan Apapun Sampai sayur oyong Itu dia mau makan Terus sayur sawi Sayur semua Jenis sayur dia makan Karena tidak ada makan lain Terus Review-nya dari tempat terapi itu Bagus semuanya Sama terapis yang Sampai Apa Bilang bahwa Ini Saya gak bilang sama terapi Sama pertama Kalau dia lagi diet Tapi memang melihat reviewnya itu Ini kok bagus Dikasih apa Gini-gini Terus saya bilang Ini diet Berarti memang sangat berpengaruh Dan setelah saya Saya ingat-ingat Perintetan ke belakang Memang soal makanan Kan saya Apa aja Banyak saya kasih tuh Kayak Wafel Terus ciki yang Indomare Apa-apa gitu Minimarket gitu Saya kasih Saya kasih aja Terus kayak Apa sih Cok Susu juga Jadi saya lost aja dulu Sebelum diet Makanan saya lost aja Ternyata pas udah diet full Selama dua bulan itu Saya lihat Perbedaannya luar biasa Jadi Ya saya termotivasi Maksudnya Jadi senangat gitu Buat Sudah Berarti harus sehat Nah Setelah dua bulan itu Tapi Nggak sama sekali Nggak saya kasih Setelah dua bulan Saya kasih Jatah seminggu sekali Saya kasih dia Satu offer Atau satu Coklat gitu Setiap hari Satu kolom minggu Kayak gitu Jadi Nggak dibatasi gitu ya Iya nggak dibatasi Jadi kadarnya aja Saya kurangin gitu Cuma tetap Dia ngasih makan Yang sayur-sayur Semua makan Jadi Dan memang Ngaruh banget Kan ada juga Beberapa parents yang bilang Oh gedehnya nggak ngaruh Kalau bosan ngaruh banget Ngaruh sekali Jadi memang Banyak orang tua yang Menganggap bahwa dayat itu Katanya nggak ngaruh Ternyata pada sakrat Sangat berpengaruh ya Bu ya Sangat berpengaruh Karena yang bilang juga bukan saya Dari keluarga saya Dari neneknya Dari kerapis-kerapisnya Juga bilang Kok ini anak Luar biasa Jadi kayak Nurut Tidak ada penolakan Tidak ada tantrum Jadi bahkan dia bisa Ayo mi Ayo mi gitu Jadi yang Apa Udah tenang juga Tenangnya juga dapat Jadi udah kayak Gampang aja ngendalinnya gitu Ini menarik Bu Ayah muda sekalian Penting untuk dicatat juga Bahwa karena Ibu Mei Adalah seorang Yang jago masak Kita pernah merasakannya Bu Mei ya Eh Bu Bu Emi ya Masakannya Bu Mei ya Yang panas pak Bahwa Apa itu yang dari Apa tempatannya Kalau saya kurang suka Masakan Bu Mei Saya kurang suka Kalau dikit Masakannya luar biasa Enak sekali Betul Ya adalah Luar biasa Tapi itu ternyata Tidak dikasih kepada Saka ya Enggak Enggak dikasih Jadi Kalau itu Tetap Jadi kalau makan Buat papinya Sama buat Saka Berbeda Tapi Saka Sampai yang tadinya Dia kalau ngeliat Apa tuh Kayak Es teh manis Terus ngeliat teh Tutuk harum Teh botol Yang ada di Apa Di soket-soket Toko itu Lihat teh botol Lihat teh manis Udah aja gitu Biasa aja Enggak ya Saka enggak Saka enggak Udah Biasa aja Jadi udah enggak Enggak terpengaruh Sama teh manis Sama Yang gitu-gitu Yang susu Lama-lama Terlatih untuk Tidak Meminta Sampai tantrum Gitu ya Enggak Iya terlatih Terlatih Ya cuman itu Emang perjuangan itu pak Perjuangannya kita Sampai Perjuangan batin Gaya Anak Gak makan Kasian Karena dia sempat Bogok Sampai tiga hari Dia tuh gak Mau nasi Dia gak bisa Roti kan gandum Gak boleh cukup lah Jadi Dapat referensi Dikasih sama waktu psikiater Ada Kayak Mie Ada mie Spaghetti Tapi dari Dari Saripati Ganyong Terus Sokun Itu Bihun Juga dari Saripati Singkong Jadi bener-bener Bebas gluten Ya Jadi Walaupun Apa dia Saya tetap Kasih dia mie Tapi yang Bebas gluten Oke Untuk Bu Emi Dan TE lainnya Mungkin Mikrofonnya Nyalakan aja Supaya lebih Gampang Untuk Komunikasinya Oke Jadi Ternyata Untuk Apa namanya Kalau pada Bu Mei Itu berpengaruh Terkait dengan Daya Pengaruh Pengaruh Oke Baik Kalau sayur Saka sama sekali Tidak ada masalah Kan karena Salah satu Hambatan dari Anak autis Ternyata mereka Tidak terlalu suka sayur Tapi kalau saka Malah suka ya Sebenarnya Suka banget sih Enggak Tapi Kata saya konsisten itu Konsisten untuk kasih Tidak ada makanan lain Dan dia tidak ada pilihan Jadi Dia mau gak mau makan Jadi Walaupun dia pada saat itu Dia gak ngerti apa Saya bilang Tidak ada makan Dipulpas Tidak ada Roti Tidak ada cepat Asalkan Jadi Mau gak mau dia makan Ya karena Kita konsisten Jadi dia Apa Kalau dibilang suka banget Sebenarnya Gak terlalu suka makan Tapi Ya itu tadi Dia harus makan Gak ada pilihan lain Keren Tuh Kata kuncinya Baru disampaikan oleh Bu May Itu adalah konsisten Jadi Di lemari Dapur Sama sekali Tidak ada Ciki-cikian Ya Sama sekali Gak ada Wover-woveran Gak ada Gak ada Biasanya kita kan Nyetop Juga buat kita kan Pak Kita juga pengen Nyetop Misalkan gak ada Itu semua kosong Jadi pokoknya Yaudah kita makan Yang apa namanya Yang sama kesak Misalkan makan nasi Misalkan Punya dia kain Dia direbus Gitu Gak ada Sama sekali Instan Korea Yang super Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Yang kayak gitu Silahkan Dari Ibu-ibu Kalau ada pertanyaan Iya kan tadi Saka dikasih tuh Coklat sama Wover Seminggu sekali Cuma kan Sempat ada Yang alergi itu ya Itu tuh Pas saka dikasih itu Ada muncul reaksi Alergi gitu Kalau alergi Secara Fisik ya Gak ada sih Cuma Berlaku Berlakunya Jadi Saya udah Bisa Perhatiin Jadi kalau Habis sedikit aja Dikasih Wover Atau Cok-coknya gitu Itu matanya langsung Gitu-gitu Matanya langsung Kasar Terus dia lompat-lompat Di tempat tidur Lebih aktif Itu Harus sih Sampai Sampai ke situ Terus tidurnya Yang tadinya Setelah 6 tahun 6 tahun setengah 7 tahun Sudah mulai Oke tidurnya tuh Itu kalau udah dikasih itu Tidurnya bisa Telah tuh 2-3 jam Gak langsung tidur Karena Apa Saya Ngasih Tujuannya Ngasih Ngasih seminggu sekali Itu kan Karena memang Udah pernah janji Udah pernah jadi Nanti boleh Hari 1 Hari minggu Jadi dia pengen Ajarin aja Kalau kita udah janji Ditepatin gitu Ternyata Masih ada efeknya Bukan ke fisik Tapi ke perilaku Cuman aku gak bilang Ke psikiaternya gak bilang Gak bilang Kalau ngasih ini Ngasih itu Jadi Di belakang Dokter yang ngomongnya Itu inisiatif saya Oke Ayah bunda Dimanapun anda berada Yang ikut menyaksikan Podcast ini secara live Di youtube Sekiranya ada pertanyaan Silahkan bisa berkirim Melalui WA Karena sesi podcast kita Saat ini tuh adalah Untuk memberikan informasi Dan juga inspirasi Dari orang tua Untuk orang tua Saat ini Pernah sumber kita adalah Pak Romani Dan Ibu May Sarah Sebagai orang tua Dari Saka Oke Ini ada pertanyaan bu Yang menarik adalah Bagaimana cara Ibu Menentukan sekolah Untuk Saka Sekolah Nah ini pak Jadi Masa-masa waktu saya Pertama kali deny Itu deny Terus Sampai saya udah gak deny Sampai kita kompak Berjalan nih bersama nih Fokus pada penanganan Saka Saya kembali lagi Pak Kembali lagi Don lagi Ketika masuk usia sekolah Jadi Saya sempat Bicara sama dia Dari Papinya Dari malam Sampai pagi Gak berdiri Sampai nakis Karena Saya udah cari Banyak sekolah Di hampir semua tanggerang kali Tanggerang kota Tanggerang selatan Jakarta Saya kelilingin Sampai ditolak sekolah Dua-tiga sekolah juga Jadi Saya tuh kayak Apa sih Kayak don gitu Jadi kembali lagi Sempat waktu itu curang sama teman Terus teman bilang Kok Sekarang Kamu gini lagi sih Orang kemarin udah senangan Kenapa dia berpenas lagi Terus ya karena Gimana masa depan Apa Anak kita nanti Kalau gak sekolah Jadi pikiran saya pada saat itu Gitu Karena Itu sulit Kalau menurut saya Lebih sulit Ketika saya mengalami denial Mas masuk Mengalami Masuk ke Usia sekolah Karena bener-bener Apa namanya Saya Menimbang-nimbang Jadi Gak cuman survei Gak cuman survei ke sekolah Tapi ketika lagi Belajar Mengajar Itu ya Proses belajar-mengajar Saya harus lihat Gimana kondisinya Jadi Saya bisa memastikan bahwa Anak saya akan Tepat dari disana Seperti itu tadinya Padahal waktu itu Masih pandemi kan Masih ada yang 2020 ya Bumi ya Iya 2020 ya 2021 Tapi masih banyak Ada yang Belum-belum Tata buka Jadi itu yang Kesulitan saya Jadi saya Gak puas hanya cari Misalnya dari Blosul Atau dari saya Yang harus datang langsung Saya ketemu Kepala sekolahnya langsung Jadi Intinya saya itu Mau cari sekolah Yang bisa Diajak kerjasama Yang menerima Yang menerima anak saya Bukan hanya Menerima duit Pendaftaran aja Gitu Iya pengennya Pengennya seperti itu Dan Gak gampang sih Sampai saya Ngambil formulir Sampai naruh Pendaftaran dimana-mana Walaupun duitnya hilang Gak jadi gitu Tapi terus Sampai akhirnya Ketemu satu sekolah Satu sekolah Yang Apa yang Yang Menurut saya Ini masih ada satu Ngeganjir di saya Itu gak Gak pas gitu Gak pas Ada di satu Aspek aja saya Gak pas Tapi ya sudah Ini pilihan yang Yang terbaik Di antara semuanya Sampai saya Tiga kali Tiga kali Ketemu kepala sekolahnya Saya ngobrol Kita bikin Apa Bikin Kerjasama Bareng Kita bikin Pengajaran Untuk kurikus Saka bareng-bareng Sampai nyari Sado teacher Bareng Ada yang kirim Sisi Pokoknya sampai Sebegitunya Sama kepala sekolahnya Jadi Tapi Itu masih Kurang Sop juga Sampai saya Jumlah siswanya Jumlah siswa Jadi jumlah siswanya Saya pengen Itu maunya Yang di bawah 15 Kalau 10 Kalau 12 Tapi kan Ini saya dapat Yang baik Di antara Yang terbaik Menurut saya Tapi Satu Masih Anaknya 22 Sampai 25 Satu kelas Itu saya Soplus juga Saya bilang Kayaknya Ini gak bisa Untukin Tapi ya sudah Karena gak ada Lagi Kalau paginya Sendiri Berapa Berapa guru Dalam satu kelas Itu hanya satu Hanya satu guru Akhirnya Kalau si papinya Lebih cenderung Tidak usah Sekolah dulu Gak apa-apa Sampai tunggu Saka Setiap Cuman sayanya Gak tau ya Sayanya tuh Pengen pokoknya Ya sudah Ini tuh udah 7 tahun Ini sih keinginan saya Yang terlalu kuat Cuman Dengan begitu Saya kan tetap Bertahun jawab Untuk memberikan yang terbaik Dengan cara-cara saya Ke sekolah-sekolah Jadi saya gak asal Naruh Anak Yang Yang gak sesuai Dengan kebutuhan Jadi karena Sekolah mahal Sekolah bagus Belum tentu Itu Baik untuk Anak kita Dan masih banyak kok Yang sekolah-sekolah bagus Tapi Untuk penanganan Anak ABK-nya tuh Gak Gak terlalu bagus Karena memang Dengan Dari cita-cita Perk Nah akhirnya Sudah Tiba-tiba Udah sampai Sampai situ Akhirnya saya Mundur Gak jadi di sekolah itu Udah saking Klopnya Gak klop Tapi saya tetap Mundur lagi Tunggu Gak jadi Nah dua minggu Sebelum Dua minggu sebelum Mau masuk sekolah itu Ada tiba-tiba Whatsapp masuk Entah dari mana Whatsapp masuk Ngasih tau bahwa Ada sekolah baru Eksklusif Ada cuman 10 orang Itu Satu murid Ada 10 orang Terus apa Islamnya Dapet Apa Akhlak akidahnya Dapet Enter planernya Dapet Terus dia juga Ada beberapa kali Oting Keluar gitu Keluar Keluar Belajarnya Keluar Tapi ini sekolah Reguler Nah saya Agak musimis Tadinya Cuman semua Poin-poin itu Yang saya mau Disitu Saya datang Besoknya Langsung datang Terus saya langsung Daftar Terus saya langsung Terima Terima Terus langsung Daftar Kan trial dulu Terus satu hari Kayak yaudah Sampai Sampai sekarang Kemajuannya Semakin Sembaik Ya karena Kita selalu Komunikasi terus Sama sekolah Sama Kepala sekolah Sama guru-guru Jadi Penentuan sekolah ini Bener-bener Kalau menurut saya Yang paling pusing Di antara Semuanya Jadi Dinal itu Masih Ya Masih inilah Maksudnya Masih buat Cukup saya stres juga Tapi kalau Milih sekolah ini Juga cukup bikin Saya stres juga Sampai saya nangis Sampai pagi Gak pelatuh Tapi ya Sampai pagi Sampai pagi Jadi kalau dari Ibu Mei Salah satu kriteria Sekolah yang baik Itu adalah Ini penting ya Parents Komunikatif dan Kooperatif Gitu ya Dari Ibu Mei Bisa ada kerjasama Kalau dari papi Apa kira-kira Saya cuma Menunggu hasil Pada saat itu Tapi sebenarnya Papi sebenarnya Setuju Dengan Saka di sekolah Pada saat itu Awalnya Awalnya Saya gak setuju Pak Walau-awalnya Saya gak setuju Saka sekolah Karena saya Saya berpikir Saya takap Belum maju Komunikasi Jangan bisa Terjadi Bila gak bisa panjang Terus Dia masih Bergerak-gerak Saya berpikir Terapi dulu Sampai dia Minimal Mampu berkomunikasi Sama orang Saya juga sekolah Kalau nanti Umur 10-11 tahun Sekolah paket Kejar paket Paket C Paket A Saya bikin Yang penting Dia Mampu berkomunikasi Di sekolah Gampang Tapi ibu ini berjuang Berjuang Sudah Saya tinggal support Ada sekolah Saya tinggal bayar Jadi Setelah melihat Mas Sati Apa namanya Dari papi Mendukung gak Oh saya Apapun yang sudah Mami Lakukan dan kerjakan Saya Sifatnya Support terus Apa namanya Recana saya Gak berhasil Terus Dia Terus Saya tinggal support Tinggal support Artinya saya Dukung terus Supaya saya Berhasil Di sekolah itu Dari segiapapun Saya support terus Oke Jadi Apa Memang Kembali lagi Sama-sama Seperti poin yang Tadi di awal Disampaikan Kekompatan Antara papi dan mami Ini menjadi Salah satu Kekuatan utama Ya Keras-keras Kepala Kan jadi Oh keinginan saya Gak terpenuhi Maunya keinginan kamu doang Gitu saya Bodo amat lah Masa bodo kamu Saya gak begitu Kalau sudah Terlah sana Ya sudah Walaupun saya Keinginan saya Oh ya sudah Kita dukung Apa yang sudah Dinyalakan Itu lagi Apa kembali lagi Bahwa Pilihan sekolah itu Adalah harus yang Kooperatif dan Komunikatif Berarti ya Komunikat Kulikulumnya juga Berarti Kulikulumnya Menyesuaikan Yang penting juga Kulikulumnya Bisa menyesuaikan Jadi gak Dijajelin Kulikulum yang berat-berat Sesuai dengan Kemampuan Saka Dibikin kulikulum Sendiri Untuk Saka Jadi Sekarang dari Pak Rohmani Dan Di awal-awal Ketika mendapati Kenyataan Bahwa Saka Ternyata autisme Tadi di awal-awal Bumeng bilang bahwa Tidak mengetahui sama sekali Apa itu autisme Betul ya Nah sekarang Bagaimana sih Caranya Bumeng Untuk kemudian Mempelajari Apa itu autisme Seperti apa Dalam rangka Untuk bisa Memberikan terapi Atau pendampingan Pengajaran Di rumah Buat Saka Seperti apa yang dilakukan Baca buku Atau kursus Atau apa Tadinya kan Cuma sharing-sharing Sama dari terapis Terus sama parents Gitu kan Terus Ya Ketemu psikolog Terus Ketemu orang Dimana gitu Ngobrol aja pak Tau ada anak spesial Pokoknya saya ajakin ngobrol Sering-sering begitu aja Terus Jadi Nambah-nambah Ilmu aja gitu Dimana kun saya Ngeliat ada anak-anak spesial Pokoknya saya samperin Terus saya ngobrol Sama parents Yang gitu-gitu aja Dan akhirnya Setelah saya Sama papi diskusi bahwa Sepertinya Kalau Kita Ternyata Terapinya ini kan Memerukan waktu yang panjang Tidak seperti yang Pemikiran kita Bahwa setahun-dua tahun Selesai Ternyata kan Gak selesai gitu Akhirnya saya sama papi Diskusi bahwa Mi ini sepertinya Gak bisa Tapi saya bilang Gak bisa Kalau Kita nih gak Gak ikut serta Untuk Tau gitu Cara-cara terapi Di rumah tuh kayak apa Saya bilang Karena Kalau hanya terapi Satu jam Di klinik Terus Kita Waktu kita banyak Sama anak Di rumah Tapi kita gak tau ilmunya Jadi kita hanya Ya kalau terapi Bisa ditanya Setiap saat Tapi kan terapi juga sibuk Jadi saya sama papi Berpikir bahwa Oh ya sudah kita terapi Tapi mami juga belajar juga Supaya bisa terapi Oh ya apa Gitu Akhirnya Sudah tuh Karena Menurut kita juga Kayaknya nonsense aja gitu Kalau Satu jam terus anak Cuma seminggu dua kali Satu jam terus Bisa apa Bisa pesat Atau perembangannya Bisa apa Baik gitu Jadi Karena waktu kali Baya di kita Akhirnya saya Nyari kesana kemari Informasi-informasi Tentang Papi bilang Ya sudah Kalau gitu Mami ikut aja Ikut pelatihan Atau apa Ikut apa Mau kuliah Atau gimana gitu Yang pasti untuk Menunjang Kondisi Saka Biar mami tuh bisa Ngerti paham Gimana cara Pegang Arsaka gitu Ya akhirnya Saya mulai cari-cari Cari-cari informasi Terus ketemulah Sama psikolog Sekolah Saka Ketika pas saya Lagi datang Di apa Saka oncara berdua Sikolognya bilang Oh mami katanya Mau ini ya Mau apa Mau ikut pelatihan-pelatihan Dia bilang Terus oh iya Apa bu Saya bilang Terus ya sudah Nanti kalau ada Saya info ya Sehari apa dua hari Itu WA Sikolognya WA Nah si link TML Instagramnya TML Bu ini ada pelatihan Ibu maunya kan yang offline Ini ada pelatihan offline Coba ibu kunjungi Instagramnya Terus ibu langsung kontak Itu ada bu Jadi sudah Saya gak lama Bumalita dulu Bumalita 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 kemana Bumalita dulu Bumalita dulu kan Sekontak Langsung tanya-nanya Pokoknya Bumalita ingat Aku agak bawel Pokoknya Nanya-nanya kan Begini-begini Terus sampai Nelfon Terus akhirnya Masuk grup Masuk grup Terus Nah pas sudah masuk grup itu Saya tuh kayak nemuin Ih kok seru ya Ngobrolnya kok Sampai sedetail ini Maksudnya Banyak dari mana-mana Sampai saya kan orangnya Karena memang Semang juga ngobrol Jadi yaudah Kenal gak kenal Saya mah ngomong aja Gitu kan Terus Akhirnya ikut pelatihan tuh Pelatihan di TML Tapi yang Pokoknya ikut pelatihan Jangan yang online Karena kan Mami otaknya Agak-agak kurang Kalau online Penangkapannya Jadi kalau bisa offline Yaudah Cari offline Akhirnya ada itu Di JPS ML Basic Yang basic Kita bakar buka pada saat itu Itu pertama kali ketemu TML Akhirnya Akhirnya tau lah Saya amatin Terus saya amatin Terus saya juga Apa Kasih Apa Sari-sari Selanjutnya juga Jadi kayak Saya model-model Kayak Mulai-mulai jadi guru Gitu Gini-gini Gitu Jadi udah tau Mantap Silahkan Kalau ada pertanyaan Atau ada tambahan dari Statemen dari Bu Mei barusan Ya Bu Mei, saya mau nanya dikit Jadi setelah Bu Mei Ikut CPTL MBC itu Yang paling Bu Mei rasa Kemanfaat banget itu Yang pada akhirnya itu kayak merubah Semuanya Yang pertama itu ya Kan saya kan pada saat itu pokoknya udah mentok aja Ini udah mentok, gimana Mipi, gimana Pokoknya kayak Kalau jalan udah mentok nih Tiba-tiba ada kebuka tuh jalan tuh, ada pintu lagi Jadi nah disitu, oh bisa begini Ini bisa begini, ini bisa begini Jadi selama ini yang menset saya Bahwa ini mentok sih, gak bisa Kalau ternyata ada, oh jalan lain Kita bisa pakai cara ini, kita bisa pakai cara ini Jadi merubah menset Ini tim-tim Gak endorse ya, ini bener lah Yang detail ya Maksudnya TML itu Sangat detail Kasih tau materinya, jadi total Semuanya total Dari dia menjelaskan materi Dari memberikan contoh-contoh Sampai ke tips-tips Gimana cara menghadapi Perlaku-perlaku anak-anak ISD Dan itu juga dikasih tau Cara untuk Langsung Sasarannya gitu Oh begini, begini gitu Dan itu menurut saya Setelah saya Kemana-mana ya Bicara sama terapis ini Jadi gak ada yang setotal TML lah Maksudnya dalam menjelaskan Setiap Setiap ini ya Setiap Setiap materi Setiap ada kasus gitu Semuanya total Dan bisa dikontak Kapan aja terasa Bu Ennis Yang marah Mau ketemuan tuh katanya tuh Iya, iya mau ketemuan Cuman Bu Kamelia-nya lagi puluh Lagi deman Oh gitu Gijur Atau Bu Kamelia juga kita ketemu Mantap Ya, tapi Maksudnya juga gak tau autis tadi ya Oh iya juga gak tau autis Terus gimana Kalau saya Pinter dari mami Saya mengerti autis dari mami Jadi yang tadinya saya buta Sama sekali Tentang ilmu Psikologis tentang Anak-anak Tentang autis Tentang Apalah mami setiap Setiap dari ML tuh Selalu disayang sama saya Bahkan ngasih perjelasan Begini-begini Sampai saya tuh Akhirnya sekarang jadi Ikut-ikutan Mau pengen tau Jadi hampir-hampir juga Hampir juga Mau ikut-ikutan pelatih Tapi gak Masa dua-dua orang Karena semakin Semakin tau Semakin tau Semakin bermanfaat Buat saya pribadi Dan anak saya Semakin saya tau Semakin bertambah Yang buat saya Semakin saya tau Semakin asik juga Untuk supaya saya Lebih Kanak saya tuh Lebih pas gitu Jadi saya Ikut-ikutan Ikut-ikutan Gerti dari mami Karena mami ini Selalu Menjelaskan terus ke saya Karena kita kan bekerja sama Kita harus Kalau dia tau Saya gak tau Dia merasa ganjil Gak seimbang Kalau saya tau Dia tau Kok gak ada Rasanya Tentara kita tuh gak ada Iya Bajunya tuh Kompok loh Kuning-kuning Saya gak tau Tadi abis pergi Emang pakai baju ini Abis pergi belum ganti baju Bagi baju disuruh pakai Baju lagi jelahan Bukalah Baju kelanjang dada Sampai bilang Tapi pakai baju malu Katanya Terus yang ambil baju Ya kuning Ya gitu lah Manfaatnya banyak sekali Saya dari buta Sama sekali Gak ngerti Tentang autif Jadi sedikit banyak Ya walaupun gak banyak Sedikit-sedikit saya Agak paham Dari mami ini Belajarnya gak usah berhenti Terus saya belajar Sampai kapan Belajarnya Belum Bapak ya Kalau gak atur Gak mau buka Gak mau buka Ada satu pertanyaan saya Jadi menyadari Bahwa Bapak Ibu Sudah tahu Sudah melakukan Daripada yang disampaikan Apa nih Praktek yang ternyata Oh dulu salah nih Kalau kayak begini Maksudnya begini Nah gitu Ada gak Ada gak Yang dulu Bukme Contohnya apa Ada Kayak contohnya Misalkan Saat tantrum Kan dia sering Dulu kan tantrum Jadi dulu tuh saya Masih kebawa emosi Jadi kayak misalkan Saya sih Ngediemi nih Ngediemi Tapi saya masih Jadi Lebih ke Saya emosi Jadi anaknya tuh Malah makin Makin nangis kan Makin nangis Terus ternyata Pas udah tahu Apa Di pelatihan Bahwa tantrum ini kan Harus di Harus di Cari tahu dulu Kenapa Dia nangis kan Kadang dia meltdown Kadang dia tantrum Nah itu Saya udah mulai Udah mulai bisa Membedakan Ketika saka meltdown Ketika saka tantrum Ya setelah Ikut pelatihan itu Jadi selama ini Yang saya Saya pikir itu Tantrum ya ternyata meltdown Gitu Oh kenapa Tantrum Oh saya kok Kenapa saya giniin Gitu Maksudnya kenapa saya Apa Marah Kalau meltdown itu kan Berbual sama sensor Yang dia gak nyaman Itu Lebih kepada Emosi sih Jadi Oh saya dulu Begini ya Berarti kita Dulu Oh iya kan Kita baru tahu Sekarang Tapi kita Tidak berlarut Sama kesalahan yang dulu Jadi kita Lebih fokus aja Kalau yang sekarang Kita udah dapetin Ya udah kita terapet aja Jadi Tanpa harus kita Saling menyalahkan Ini mami nih Papi nih Gitu Enggak Jadi ya sudah Berjalan lagi aja Fokus Buat ini Mursin Saka Jadi Jadi pintar dia Pak Jadi Sama ini Ini ada satu hal yang menarik Tadi ya Bahwa Bukme menyampaikan Ternyata dulu Pemahaman saya tentang tantrum Dan meltdown itu Suka tuker-tuker Gitu ya Sekarang Sudah tahu Lebih teknis Lebih dalam Kalau sumpahnya Saka ini Teriak Ini bisa jadi tantrum Atau bisa jadi meltdown Gitu ya Lebih kayak gitu Saya dengan pemahaman Bukme yang cukup teknis Dan sudah cukup Lebih mendetil Pasti artiannya Banyak orang tua Yang kemudian Mungkin japri Atau kontak Atau komunikasi Kepada Kepada Bukme Bertanya hal yang serupa Apa ada yang seperti itu Banyak Banyak Jadi Setelah Masuk grup Di OC itu kan Beberapa kali Memang saya tuh Menjawab di grup itu Apa yang memang Pernah saya alamin Jadi kalau Saya sekiranya Saya gak tahu Saya gak paham Saya biasanya Gak gak pernah jauh Tapi kalau saya Merasa itu perlu Saya sampaikan Dan itu pengalaman saya Yang berhubungan juga Dengan ada ilmunya Ya pasti saya share Biasanya Nah kalau saya udah share itu Biasanya ada beberapa Parents yang WA yang nanya gitu Ya kita saling Berbagi aja Jadi japri Cuma saya selalu bilang Bahwa Saka atau saya itu Bukan berarti Kita lebih pintar Hanya saja Saka itu kan Lebih dulu lahir Maksudnya usianya Lebih dulu Di atas anak ibu Jadi Saka yang anak ibu alamin Ya Saka udah mengalami Itu gitu Jadi makanya saya bisa bicara Dan sekarang ditambah juga Ikut pelatihan kan Jadi ngejelasinnya tuh Lebih teknis Lebih pada tepat sasaran Gitu loh pak Jadi teralah gitu Gitu Jadi Saring menguatkan aja sih Parents-parents Kalau pada japri tuh Saring menguatkan aja Kita begini Berdasarkan pengalaman Semua yang saya Omongin Saya tulis cerita itu Semua berdasarkan pengalaman Pengalaman Bersama Isaka Jadi untuk ayah bunda Dimanapun anda berada Yang mungkin belum Bergabung dengan Komunitas ausi Jadi ada komunitas ausi Komunitasnya itu Berbasis Whatsapp group Ya Dimana isinya itu adalah Orang tua dan praktisi Tujuannya kita Memfasilitasi grup tersebut Supaya bisa terjadi Komunikasi Bisa terjadi diskusi Nah salah satu member Yang sangat aktif Itu adalah Ibu Mesara Nah jadi artiannya Kalau sekiranya dari ayah bunda Ada yang bertanya Seperti autis Silahkan gabung ke Grup Whatsapp group tersebut Dan mungkin Bisa bercerita ya Bu ya Secara spesifik Kasus ananya seperti apa Dan nanti akan banyak Yang menimpali Jadi harapannya Semakin banyak orang tua Yang sadar Terkait dengan Masalah autisme Maka kembali lagi Kekuatan perubahan itu Justru sekarang terletak Di tangan orang tua Bukan artinya orang tua Menyerahkan kepada pihak luar Luar biasa Oke Dari ibu-ibu Oke ada pertanyaan Silahkan Oh saya dulu Bu Bume Jadi kan tadi Sudah dapat banyak Pengetahuan lah Dari 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 Nah berarti Misalkan Kekuatan Bume ini Kita mau terangkan Ke Saka Nah yang Saya mau tanyakan Ke Bume Yang Bume Dari Asyaka Dari kondisi Asyaka itu Kebutuhan utama Asyaka itu Untuk saat ini Diasat apa Yang kedua Ibu mampu gak Melihat potensi Asyaka itu Sejauh ini itu Lu mengalami kemana Sudah kita lihat loh Potensinya Kalau aspek yang Yang terlihat di Saka itu Aspek di komunikasi ya Bu Di komunikasinya Saka Jadi kan Dulu dia banyak tantrum Banyak mampu Karena dia belum bisa Mengkomunikasikan Apa keinginan dia Jadi ketika Apa Sekarang dia sudah Apa Bisa berkomunikasi Kayak tantrum Kayak Apa Itu Sudah berkurang banget Jadi aspek yang 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 di Ini menurut saya sih Yang komunikasi itu Terus kalau potensi Kayaknya Pakat Saka itu Yang menonjol itu Dia lebih Lebih cepat Hapal Seperti Ya Cepat sekali Hapal Seperti Ingat Haji Haji Hapalan suara Hapalan suara Hapal Hapal Cepat hafal Dibanding teman-teman di sekolahnya Terus sama Haji Nada-nada Sampai Nada-nada Sampai Nod-nod Nod-nod Nod 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 Sebenarnya juga Ini juga Saya tambahin Sebenarnya Saka juga ada Potensi Nod Digambar Jadi Waktu itu Usia Sekitar Tahun Ya Tahun Itu Suka Gambar Gambar Itu Cuma Karena Sayanya Pada saat Jadi Dia tuh Suka Kan papinya Minta gambar Jadi kalau Gambar tuh Dia minta gambar Walaupun dia gak bisa Gambar Dia merhatiin Satu ketika Dia udah lama Misalkan Udah merhatiin Dua minggu Tiga minggu Nanti dia bisa Bikin sendiri Pohon pisang Dan yang Laku Yang udah gitu Tapi memang Pada saat itu Gak saya latih Nah cuman Keburu sekarang Dia minatnya Udah berubah Ke musik Ke nyanyi Terus kayak Pokoknya Dia suka sama Ini juga Patung-patung Dia suka Jadi patung Dimanapun Ada patung Dia pasti inget Patung pancoran Dimana Dia tau Tunggu Tandi Dimana dia tau Patung selamat datang Bus di tamrin Tau semua Dan kalau Lihat uang Uang itu Melihatnya Bukan uang Bukan uang Bukan uang 5.000 10.000 Yang dia bilang Muhammad Hatta Terus Sukarno Yang dia omong Itu Pak lawan Yang saya aja Gak tau Apa yang 10.000 Siapa Yang bisa Nyebutin Keren Kebanyakan 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 orang Adalah Saya ingat Wajahnya Tapi Saya lupa Namanya Saya ingat Namanya Tapi Saya Lupa Wajahnya Yang lebih Diingat Itu Ingat Adalah Sesuatu yang Prosesnya Datang Sekali saja Sementar Hapal Harus Diulangi Nah Rata Pada Anak ABK Ini Mereka Memiliki Fokus Yang sangat Dalam Pada Aspek Yang dia Senangi Kalau Dia memiliki Aspek Yang sangat Tertarik Pada Yang dia Senangi Maka Otomatis Atensinya Tercurah Yang menyebabkan Memorinya Terfokuskan Ke bidang Tersebut Jadi Wajar Kalau Sumpah Saka Kemudian Bisa Mengingat Katakan Misalnya Hal-hal Sifatnya Apa Namanya Ingatan Itu disebut Ingatan Ekoik Ingatan Berbasis Suara Contohnya Surat-surat Pendek Lagu-lagu Tadi Yang Pak Bila Perkata Orang Mungkin Dia Juga Bisa Ingat Hal-hal Dikatakan Orang Mungkin Istilah 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 Disampaikan Mungkin Dia Juga Bisa Menyirukan Terkait Dengan Potensi Tersebut Kira-kira Pengundangannya Seperti Apa Dari Bapak Dan Ibu Terhadap Saka Fokusnya Kurang Atensinya Tiba-tiba Dapat kabar Pas sudah Ikut Expo Sekitar Sebulan Empat Kali Pertemuan Saka Bisa Jadi Malah Lebih Bagus Dari Teman-teman Diikuti Lomba Lomba Di luar Ekspektasi Saya Yang tadinya Saya Under Estimate Saka Bisa Enggak Panahan Ketika Dimasukin Malah Dia bang Jadi terpilih Lomba Melakili sekolahnya Dan dapat juara Jadi kan Jadi itunya berarti Disini saya harus Mencoba Banyak ya Banyak memaparkan Hal-hal Baru Mungkin sama Saka Yang nantinya Bisa Dapat Yang benar-benar Dia Dia bisa Kuasai Jadi kalau ditanya Sekarang kita arahin Yang kemana Kita masih agak bingung Karena masih Banyak Banyak hal Yang dia bisa Ini Bisa ini Dan kebanyakan Semua yang saya paparin Semua dia bisa Semua Gak ada yang dia gak bisa Berenang dia bisa ngambang Di kedalaman Satu setengah meter Terus Apa Dia bisa Iya Itu gara-gara Kecebur Awalnya kecebur dulu Dia minta tolong Mami papinya gak ada Tiba-tiba Dia kok Saya pikir dia takut trauma Emang lah enggak Malah minta nyebur lagi Biasanya bisa ngambang Dia otodidak Gak ada yang Gak pake Les renang Jadi Makanya masih Kalau papinya sih Kepengennya Dia ikut Sepak bola Cuma kan saya bilang Apa Ya nanti Lihat gimana Kalau sepak bola Memang Baru akan Saya masukin Karena kan Sudah mulai Sosialnya kan Sudah mulai bisa Sama teman-teman Mau dicoba dulu Nah cuman Ya kita lihat aja nanti Bingung juga pak Masih paparannya Masih banyak Sama anak Masih jauh ya Iya kan Dan itu juga Sempat saya jadi Pertanyaan juga Waktu sama di grup Itu Sebetanya Sebenarnya Kalau minat bakat Itu tuh Adanya Biasanya Matang Itu di usia berapa Maksudnya anak Yang kan ada yang Sudah lebih dulu Sudah punya Bakat nih Yang sudah diarahin Benar Terus jadi kan Lukis atau apa Itu Saya sempat nanya juga sih Itu biasanya di usia berapa Karena saat ini memang Masih berbarengannya Semuanya saya paparin Jadi Dan Belum Belum dikasih satu pilihan Kalau lagi panahan ya Saya panahan Di klub Terus kalau Dia lagi Mau nyanyi Ya nyanyi Gitu Pasti gitu-gitu pak Bahkan kalau nyanyi Ada Cempok-cempoknya gak? Ada Ada ya? Ada dia tuh Ada dia Gak apa Gak datang gitu gak ya? Gak datang Benar-benar Suara Suara penyanyi Saya sering aja Saya sering ikutkan Nadanya Terus Kalau saya Misalkan saya Rubah-rubah nadanya Saya rubah nadanya Dia bilang Eh bukan Eh bukan Dia gitu Oh seperti apa? Mami bilang Dia langsung ngebetulin gitu Jadi Sampai sedetail itu Dia sama Kalau musik Diganti sedikit Dia tahu Bukan Bukan itu Silahkan Dilanjutan pertanyaannya tadi Tadi Bumai bertanya Pak Bentar Anggapan apa-apa ya Bumai Apa-apa Bu? Usia berapa? Oh iya usia Usia berapa Yang Waktu itu saya pernah nanya kan Kalau gak salah di grup tuh Biasanya tuh Kalau minat bakat itu Biasanya matang Di usia berapa Dan Anak itu biasanya bisa Bisa diarahkan Dan Apa Ketemu gitu loh Minat bakat itu yang saya belum paham Karena Yang selama ini kan Ngasih pengaparan-pengaparan aja tuh Yang saya lakuin Ya jadi Bumai Kalau dari saya Mungkin nanti Ibu-ibu yang lain Atau mungkin Pak Evan Misalnya menambahkan Sepengetahuan saya Periode emas itu Berarti ya sampai Di usia SD itu Adalah waktunya Ibu menstimulasi Ke berbagai Berbagai aktivitas ya Nah nanti Ketika indikasinya adalah Seperti asyata Yang D dikasih A Oke Dikasih B Oke Dikasih C Oke Berarti apa Berarti ibu lihat aja Dari setiap Yang ibu berikan itu Ketika dinaikkan tantangannya Mana yang Paling dia itu Apakah membuat dia Makin semangat Bagi dia makin Apa namanya Makin atus ya Gak bikin dia Putus asa Pokoknya bikin dia Makin makin Fokus disitu Bisa jadi Tapi kalau ternyata Semua Aspek yang dipaparkan Ke bumi itu Dia mampu menguasai semua Itu bagus Gitu Artinya Kalau kayak panah itu kan Pasti ada Ada ini ya kan Apalagi Alikomentar Begimus Begimus Awalnya Menjadi begini Tertan Tantangnya Soalnya Ketika dia mampu Menguasai semua Berarti Bisa jadi memang Apa Dia kan Memang ada Makan disitu Dan di lain Ya di lain Aspek Bila dia kan Bisa meningkatkan Fokusnya dia Dan kontennya itu kan Artinya sambil Memperbaiki Kemampuan dia Dari aspek itu Gitu Kalau yang lain-lain Menurut saya sih Melihatnya dari segitu Kalau Misalkan dari Nanti menggambar Gambar itu kan banyak Misalkan ibu Coba masukkan Yang gambar Gambar itu kan Alihannya banyak Nanti kan kelihatan Dia Cipunya itu yang Mengarah ke gambar-gambar Yang tertutup apa Kalau misalkan Dia masih mau Memulai lagi Gambar itu Kalau misalkan sedangkan Berarti mungkin Itu hanya sekedar Hobi Yang memang tidak Ibu Ya Kalau minat bakat itu Apa Ada Apa Apa itu namanya Tesnya gitu Apa Gimana kalau minat bakatnya Saya juga masih Kalau ditanya minat bakat Tapi gue masih bingung Jadi Masih Takutnya gini Ketika saya arahin Misalkan Misalkan Suka panahani Saat ini kan Terus dia renang gitu Nah ketika saya fokusin Takutnya Saya malah salah Sebenarnya Dia bukan disini Takutnya kalau nanti Dia hanya bosen Atau apa Jadi Ya saya masih ngikutin Dia aja Kalau begini dia bisa Ya sudah Dia bisa Jadi paling level Tantangan dia aja Kalau saya begitu Untuk mengetahui Apakah memang benar-benar Dia Kalau tidak hanya Sebenarnya coba-coba Jadi dengan tantangannya Semakin meningkat Dia masih oke Masih dia bertahan Berarti memang Dia jangan Ini Yang dibawa dari lahir Artinya Yang benar-benar bakat Anak ini itu kan Adalah simulasi dari lingkungan Kalau misalkan saya Misalkan Bakat saya adalah Jadi penyanyi Cuman Ketika lingkungan saya Adalah lingkungan Seperti Pak Yopan Yang suka main ayam Ya Akhirnya bakat dari saya Jadi ini Artinya Tetap bergantung Dari lingkungan Yang lebih dominan Untuk membentuk itu Gitu Yang kedua Artinya Kalau dari Aspek komunikasi Itu belum terlalu Nah Harus paham Yang namanya Pertanyaan Nah kalau Misalkan Kondusinya Sekiranya itu Belum memungkinkan Untuk memberikan Semikian Menurut saya Buat apa Yang terpenting adalah Stimulasi yang Buku diberikan Saat ini Mungkin Pak Riman Bisa tambahkan Ya Cukup Mendetil sekali Daripada Gemi Yang paling utama Artinya adalah Karena ini adalah Masih tahap Akumulasi Yaitu pengumpulan Sedemikian rupa Yang namanya Pemaparan Pada berbagai aspek Itu menjadi Ketika kita memaparkan Kita membandingkan Mana yang potensinya Kemudian Lebih menjanjikan Bumi memaparkan Tempo Dan lain-lain Lalu kita lihat Nanti perkembangannya Setelah sekian Periode Mana yang Kira-kira Dia lebih Menginvestasikan Waktu Dan perhatiannya Nah disitu Yang kemudian Bumi Lebih Mengedepankan Kenapa? Karena Sudah pasti Itu akan Datang Motivasi dari dalam Karena hanya Motivasi dari dalam Bengkel Bengkel-bengkel Juga gitu Pak Alat-alat bengkel Dia tuh suka Kalau papinya lagi Otak-atik Motor Atau mobil Alat bengkel Alat tukang Pokoknya berhubungan Dengan Apa Kayaknya gitu Suka Cuman gak tahu Ngarahinnya gimana Iya Kembali Yang disampaikan Artiannya Praktek Pengalaman langsung Itu akan Sangat Berkesan Dan akan Sangat Bermanfaat sekali Untuk Dia ke depannya Karena nanti kan Dari situ Bisa jadi Keiluman mekaniknya Itu gak Kepakai di mekanikanya Malah Dia kepakainya di Aspek lain Artiannya Masak pun bisa Pak Dia masak pun bisa Kalau lagi masak Dia kayak gini-gini Itu bisa Kalau saya langsung Ikutin ini aja Takutnya malah Bukan di ininya Yang mungkin saya memang Butuh tes minat bakat Itu kayaknya memang Supaya maksudnya Gak salah ngarahin Karena kalau saya kasih Tahu ini Bisa 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 Gitu Potensinya kan Berarti Ada semua Yang harus diperhatikan Justru artiannya Kita harus bisa membedakan Mana yang kemudian Artiannya adalah Kesukaan yang Memang sejatinya Dan mana kesukaan Yang sifatnya Sesaat Karena novelty Atau kebaruan Kan ada orang yang Suka terhadap sesuatu Karena baru Tapi Oke Bumi Ini Semakin malam Dan semakin seru Jadi ada satu pertanyaan Yang sisa dari kami Yaitu adalah Bumi tadi di awal Kan cerita Itu artiannya adalah Bagaimana aspek sensorik Daripada Asaka yang Agak terganggu Artiannya Di awal-awal autisme Di awal-awal Prausia 3 tahun Kalau ketemu Anak nangis Dia tutup Lina langsung Dia ketemu orang Dia tutup matanya Dan lain-lain Nah artinya kan ada Sekarang dengan pengahaman Bumi Mengenai autisme Sekarang yang sudah Jauh lebih lengkap Artinya ibu Sudah tahu bahwa ini adalah Permasalahan sensorik Dan salah satu Tentuisi daripada permasalahan sensorik Itu kan artiannya adalah Mendapatkan sensor Masukan sensorik Sebanyak mungkin Dan itu hanya bisa terjadi Di lingkungan luar Outdoor Atau di alam Nah bagaimana Menyadari Aspek Daripada Apa Interaksi Daripada Saka dengan alam ini Bagaimana membantu Daripada permasalahan sensoriknya Silahkan Kalau Pak Yofan Nanya saya Sekarang Saya bisa jawab Mungkin kalau Nanyanya dulu Saka 3 tahun Saya bisa jawab Kalau sekarang Saya bisa jawab Kalau sekarang gimana Kalau sekarang itu kan Kemarin saya sempat Ikut ke TML Farm juga kan Jadi Lihat review-reviewnya Untuk ajak Saka Ke alam itu Jadi Tadinya itu Saka itu kalau jalan Jijit Itu permasalahan Yang sampai besar Sampai usia Sampai sekarang Tadinya sempat hilang Sepat hilang Setelah dari TML Dia mulai nampak Tadi masih jinjir Terus Pas ikut Terapi alam itu Yang nyekernya Dia terlama Itu yang di TML itu Biasanya dia Gak pernah mau Pakai sendal Jijit Dan saya pun Ikutin Ikutin aja Yaudah pakai sendal Nanti kalau Gak pakai sendal Kotor Saya juga mau ikutin aja Jarang-jarang Dia buka alas kaki Nah pas Di TML itu Pertama kali Saka Buka sendal itu Terlama Dan terpanjang Yang ada rumput-rumput Ada tanah Ada batu-batu Kerikil-kerikil gitu Sampai dia Di ujung-ujung Mau nyampe Sampai minta Pakai sendal Terus akhirnya dipakain Sama papinya Karena gak tega Jadi Nah dari situ Pas pulang Itu Udah nampak aja gitu Udah nampak gitu Udah gak yang Kayak udah lupa Jinjit Enggak Jadi kayak udah lupa Jinjit ya tuh Nah cuman memang Setelah ini ya Baru-baru lagi Baru-baru lagi Tapi memang saya Saya akuin memang Saya udah jarang banget Nggak jakin dia jalan-jalan Jalan-jalan ke Entah ke alam Dan itu memang Apa Udah Hampir dari Puasa kemarin Sampai sekarang Kayaknya gak pernah lagi Biasanya suka Aja ke taman kan Suka ke taman Itu suka Udah gak Jadi Ada lagi nih Jinjitnya sedikit Sedikit Eh tidak jinjit Tidak jinjit Dia lupa Jadi Kalau menurut saya Kalau untuk sensor itu Emang bagusnya Ternyata di alam Jadi Langsung Langsung apa ya Langsung Langsung kelihatan aja gitu Maksudnya langsung kelihatan Perubahannya Kayak Ya kan Masalahnya kemarin itu kan Di taktil ya Kayak Tekstur Misalkan dia basah sedikit Kayak gitu kan Dia gak mau tuh Terus Dia yang main-main play Gak apa Gak tiba cu Gak tiba cu Terus Cukur Cukur rambut Itu kan Dia gak mau juga kan Gak bisa juga tuh Sampe nangis Keje Terus Kayak gitu Nah cuman pas Udah sering Udah sering Karena tau Di TML Apa ada di alam Kalau pas lagi Saya gak Gak itu Saya ajak aja dia ke taman Yang deket di taman kota gitu Pulang sekolah Entah satu jam Atau setengah jam Pokoknya Jalan aja dia Saya suruh pakai Alas kaki Memang udah gak Jiji kayak dulu Dulu mah Gak pakai sendal aja Itu nyariin sendal Kemana-mana Sampai di mobil Dari depan jok Depan sampai jok belakang Itu harus dipegang Pokoknya harus pakai sendal Gak bisa Kalau gak ada sendal Dia marah Dia nangis Sampai ketemu sendal Sampai ketemu sendal Nah pokoknya Baru nyekir lama Itu yang pas disana Itu di jongkol Dan itu memang Ngaruh Nah akhirnya Apa Sangat Sangat ngebantu sih Sangat ngebantu Buat sensorinya dia Yang lain-lainnya Jadi kayak sekarang Mulai jinjit lagi Mungkin nanti saya harus lagi Coba Apa namanya Kalam lagi Supaya dia tuh Bener lagi gitu Jalan ininya Napak gitu Jadi pengaruhnya itu Gede banget sih pak Terus dia Apa Yang Apa sih itu Yang Hujan itu loh Ada asap Yang embun Apa-apa gitu ya Kan kita waktu turun Dari Dari Jongkol itu kan Jempat Ada embun Embun Ada kabut Terus dia tuh Yang Yang kayak Wah ini Jadi udah Apa ya Kayak Memperhatikan lingkungannya Lebih Lebih detail Jadi kayak Wah Mameh Ini ya Ini gitu Oh Jadi terus Apa Dia bilang Oh dingin ya Dingin ya Pakai skrimut ya Jadi Lebih kayak Apa Kalau ngeliat Lingkungan itu Jadi kayak Ada angin ya Ada suara ini ya Gitu Udah mulai kayak gitu Udah mulai mengenali Apa yang terjadi Di sekitar dia Jadi Apa Kalaupun jalan Lagi jalan di rumput Atau di apa gitu Mameh Gitu Jadi ada aja gitu Komentarnya dia Ini rumput ya Ini rumput injak ya Ini jatnya Gak apa-apa gitu Terus senang loh Kami mendengarnya Artiannya sekarang Dia sudah tidak lagi terpisah Dengan kejadian di sekitar dia Tapi dia sudah bisa mengamati Dan sudah bisa merespon Tadi Pak Udah bisa dia merespon Pak Angin aja dia tahu Wah anginnya besar ya Wah ada angin Udah tahu dia Udah gitu Pokoknya komentar aja Gitu Apakah diajak jalan Di terbuka ya Di alam terbukanya Kayak gitu Suara burung ya Gitu Suara air ya Air mengalir ya Gitu-gitu Baik Dari Papi ada tambahan Terkait dengan Pemasaran sensorik ini Karena ini juga Menjadi hal yang Paling utama nih Buat orang tua Terkait dengan Masalah tentang Yang saya Saya ikut Mami Kalau Mami Ngajak sama Ayo Untuk melatih Saya Saya ikut Saya ikut Saya ikut Saya ikut Saya ikut Sama-samanya Saya sama Sama-sama Halo Halo Sinyalnya Agak terputus Halo Kami Saya ikut Saya ikut Saya ikuti Jadi saya Mengikuti Apa ya Mami Terapkan Di saka Saya ikutan Jalan kaki Jangan jadi dia senang melakukan enggak pakai kaki senang mau kalau naik sepeda belum mau tanjakan dia turun dari sepeda dia tapi bawa itu pertama kalinya dia itu jalan aja tuh yang saya mau belom pernah jalan aja kayak gitu jadi sampai sekarang kalau di komplek kalau lagi naik naik sepeda kalau ada tanjakan sedikit itu belum ya belum mau tanjakan jadi kayaknya masih harus dilatih lagi tuh kayak hikingnya naik-naiknya gitu biar dia bisa biasa Oke dari Ibu me dan Pak Romani kira-kira ada ada enggak sebagai penutup ya karena waktu kita udah jam agak larut sekarang jam 10 ya adalah tips untuk orangtua yang juga memiliki anak perkebutuhan khusus bagaimana supaya mereka bisa berfungsi bisa menguatkan tadi ya kekompakan antara ayah dan ibunya gitu dan sedemikian rupa bisa membina mengedukasi dan menterapi putri-putri Amerika nya di rumah sendiri ada masukan dari Bumi dari Pak Romani silahat yang pasti pertama sebelum kita apa yang pasti kita ya harus parents itu harus kita selesaiin masalah kita dulu aja kayak misalkan kalau kita ada sesuatu yang yang di luar ya di luar urusan anak kita ada sesuatu apa yang mengganjar tuh harus dilepas dulu harus harus diselesaikan dulu karena biar gimana pun kalau masih ada sesuatu yang ganjar yang kita belum selesai masalah antara parents berdua itu nggak akan bisa jalan dan nggak akan bisa kompak jadi apa perkembangan anak pun pengaruh pengaruh ke apa kekompakan orang tua karena saling support itu lebih happy saya punya anak mentalnya sehat itu aja jadi kayak misalkan saya apa pokoknya kita banyak-banyak mendorongan ego aja jadi kayak balik lagi Oh ingat-ingat-ingat apa nih tujuan kita di awal ya sudah Saka ya sudah jadi saling saling ingat komitnya di awal aja jadi menyelesaikan dulu menyelesaikan dulu masalah yang ada di parents baru kita bisa berjalan seiringan dan itu akan gampang sih nantinya jadi kita ngomong begini pasangan kita udah ngerti terus kita tetoh anak kita jalan juga happy bareng-bareng jadi semuanya kejalinnya enak aja gitu jadi nggak nggak ada yang merasa ah gara-gara ini gara-gara enggak jadi bener-bener itu butuh-butuh waktu untuk parents berdua bener-bener ngomong tuh dari dari yang masalah sekecil apapun ya karena kan anak ini sampai besar Pak jadi nggak bisa yang sebentar aja nih kita lagi baik terus berapa kita berantem terus anak terpengkalai gitu kan kebanyakan gitu kan membawa baper karena kalau saya sama papini udah tahu gitu udah tahu kursi bahwa kita sudah memposisikan serbit apapun kita punya persoalan di luar anak itu tetap kita bisa menempatkan posisi bahwa oh ini ada masalah anak yang harus kita daunkan kita singkirin dulu yang itunya singkirin dulu kita kerjasama lagi nanti kalau kita mau nggak enak-enakan ya nanti setelah anaknya udah selesai masalahnya urusan udah selesai kita tinggal ngomong lagi atau kita tinggal apa gimana cari solusinya gitu tapi tidak mengganggu masalah anak yang yang udah kita sepakat di hidup dan yang pasti kan balik lagi ya kalau kita nih ibu yang sama anak bareng pasti kan kita harus happy dulu kan ya kalau kita nggak ada masalah kita nggak happy gimana kita bisa bikin anak kita happy kalau saya lebih sedikit fokusnya harus memantaukan dari hari ke hari jangan sampai kita fokus-fokus baik jika demikian karena waktu juga ya eh ayah unda dimanapun Anda berada sekarang sudah jam 10-14 dan kebetulan ya eh ini adalah besok hari libur ya karena hari namanya pelahiran Pancasila ya kami dari eh rumah terapi dan homeschool total mandenai mengucapkan mengucapkan bahwa air batin ya karena besok adalah hari eh lahiran Pancasila spesial thanks untuk ibu mesara dan Pak rohmani untuk sharing-sharingnya insya Allah ini menjadi ama jariah buat bapak ibu sekalian ya karena ini tentunya akan menjadi edukasi dan menjadi inspirasi buat para orang tua yang masih kebingungan di luar sana karena kan permasalahan ABK bukan permasalahan yang ditanggerang doang tapi di seluruh Indonesia dari dan Bu Mei juga nggak keberatan kalau sumpahnya banyak yang konsul kepada Bu Mei gitu tukar pikiran ya mengucapkan Bu Mei untuk mereka bisa menjadi menyelesaikan masalahnya juga gitu ya jadi kembali lagi bahwa kalau sekiranya dari ayah bunda ada yang ingin bertukar pikiran dengan Bu Mei atau ada pertanyaan atau ada kebingungan dan lain-lain silahkan sharing di grup AUSI jadi di grup WA grup AUSI disana ada Bu Mei jadi nanti berbagai pertanyaan berbagai kebingungan bisa dibahas disana dengan ibu Mei dan oleh parents lainnya Bu Emi sebelum kita akhiri apakah ada tambahan dari Bu Emi cukup Pak cukup ya baiklah terima kasih Pak Romani dan Bu Mei Sarah orang tua dari Saka hari ini adalah menjadi ama jariah buat bapak ibu sekalian dan semoga kami adalah Saka yang semakin menjadi lebih baik menjadi anak sore dan menjadi lebih pintu ayah bunda dimanapun kami doakan juga hal yang sama dan kami mohon diri kami pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat istirahat